Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di opini, obama pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli Wong Cilik bersama dengan Bang Sudi Simarmata sebagai advokat muda. Bang Sudi, berarti abang sendiri itu banyak kegiatan di kantor, atau malah juga survei-survei lokasi di lapangan ya, ketika ada kasus ya? Ya, tergantung ya. Karena kita sudah punya kantor juga, kita lebih senderung standby. Ketika ada perkara, kita lakukan proses di pengadilan, katakanlah baru kita sidang ke pengadilan seperti itu. Tapi kalau kemudian hal-hal yang memang butuh survei ya di lapangan untuk menggali keterangan di luar keterangan klien kita, itu kita lakukan. Oke, mungkin untuk Bang Sudi dan juga pemirsa di rumah yang punya aktivitas di luar rumah hari ini, harap diperhatikan baik-baik karena kita punya informasi nih, terkait dengan perakhiran cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bung Kulu yang mulai berlaku pada hari ini dan berikut cuplikannya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau Bang Sudi sendiri melihat cuaca Bengkulu akhir-akhir ini gimana sih Bang? Waduh, kemarin deras ya hujan, terus panas lagi, berubah-ubah. Kebetulan jalan depan rumah itu baru diperbaiki juga, kebetulan baru diperbaiki, nggak langsung diaspal tuh, jadi abunya berserak kemarin. Kalau misalnya hujan ya, Bang Sudi ada nggak himbawan kepada masyarakat? Apalagi kan cuaca sekarang nggak nentu ya kadang hujan, kadang panas, buat kondisi kita nggak fit kadang ya? Ya himbawannya untuk jaga pola perilaku hidup sehat aja lah ya, jadi jangan begadang ya, bekerja, ingat-ingat aturan kesehatan aja. Seperti itu, Bang Nasri ya. Oke, Bang Sudi kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan temi kita, yaitu Peduli Wong Cilik. Pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.